Seorang pria babak belur dihajar warga setelah terpergok mencuri spion mobil di kawasan sawah besar Jakarta Pusat. Sementara di Asahan, Sumatera Utara, seorang perempuan terekam kamera pengawas menyiram kotoran hewan di teras rumah tetangganya. Pelaku menuding, korban melakukan guna-guna kepada keluarganya. Ulah tidak terpuji, seorang perempuan yang menyiram kotoran hewan di pekarangan rumah tetangganya di Jalan Manyar, Kelurahan Karanganyar, Asahan ini terekam CCTV pada Senin 1 November lalu. Selain tirai di pekarangan, kotoran hewan pun berserakan di teras rumah korban. Kamis siang, korban mengaku sebelum aksi penyiraman ini, sang tetangga berinisial DS tanpa alasan jelas kerap memaki orang tua dan keluarganya. Korban pun sudah berulang kali melaporkan perilaku DS kepada kepala lingkungan. Namun ketika dimediasi, DS malah menuduh korban melakukan guna-guna ke keluarganya. Sehingga akhirnya korban melaporkan perbuatan pelaku ke polisi.